selamat malam selamat malam kita berbincang-bincang mengenai yamaha 54p series atau yamaha x-ride mioc, soul city ini sama semua ini kemarin kita udah bikin video sebelumnya ini video baru bukan part part ini part 1 mengenai yamaha x-ride 220 cc ini proyek ini proyek ini proyek ini proyek kenyemrengan kok terpas kona yamaha x-ride proyek 220 cc wah ini jadi kayak apa ini ini semua baru kita rencanakan baru kita rancang ini sudah sudah jadi baru berapa persen kalau prokasnya nah ini nanti tujuannya di video ini ini di anu dulu kita fokus pada apa saja yang perlu kita siapkan atau perlu apa kita butuhkan untuk membuat x-ride dengan cc segitu x-ride beledosan x-ride beledosan gini kira-kira opo wile di butuh ini kalau mengenai kalter yang pertama mengenai kalter itu sebenarnya hampir sama kayak video x-ride yang berapa cc itu 190 yang punya koyor itu yang 190 itu kemarin ada di channel kita juga sama kurang lebih seperti itu kita yang diperlukan pertama dalam kalternya setelah melepas krekas ini adalah gedegi lubang kalter ini dibukul di gedegi jika x-ride atau mioji ini maksimalnya adalah 69,5 ini masih di titik aman nah untuk yang lainnya ini juga masih di titik aman yang dapat jalur oli ya bener ya bener ini masih di titik aman 69,5 ini juga 69,5 nah itu untuk perkas perkas itu yang dibutuhkan yang lainnya masih aman nanti mungkin sama pembali aja pembali kita upgrade nanti bagian kalter ya ini pembali kita upgrade terus mungkin rantai kamprat kita ganti ya itu nanti bisa di part-part selanjutnya nah ini mengenai simpelnya dulu mengenai krekas dan kalter nah itu nanti setelah ini setelah ini udah dibuk gede ke TIRSI I TIRSI IKB nah untuk kalter itu nanti terus kita tinggal PRnya bukan dulu ya krekasi nah krekasi sempurna pistonnya 65 up nah ini berarti kita harus setidaknya kan langkahnya kan berarti juga cari square nya mungkin kalau ini yang ada di kita ini ini kita pakai lang stroke 3mm alias di stroke up 3 langkah tambah 6mm jadi ini berapa nah kalau 58 tambah 6 setidaknya langkahnya kan 58 nah 58 58 tambah 6 berarti 64 64 nah ini langkah 64 nah ini langkah 64 ini pakaikan piston 3mm nah terus stangnya kita sarankan untuk ganti stang pistonnya bukan bukan karena hanya mengejar mainnya mau main 15 atau berapa atau 14 atau 13 kalau standarnya kan 13 nah ini untuk mengejar kekuatan stang kenapa harus ganti karena untuk mengejar kekuatan stang dan tirusnya tirusnya bawahnya ini nanti ada dicuplikan ya tadi udah di video ini bawahnya ini kan kotak tirus tidak melenduk kalau stang-stang standar kan umumnya melenduk nah ini tirus nanti biar tidak menatap bawah ya tadi nanti nah Pomo stroke up 3mm lebih eh lebih dari 2mm ini kalau stangnya masih standar tidak ganti stang ini karena udah ganti stang nah Pomo stangnya masih standar ini gak aduk disini ini gak aduk cedek ini yang gak aduk nah jadi gak ada ngastem stangnya nah Pomo stang masih standar ya pen 13 bawa next ride nonton milch tapi saran saya saran kami lebih baik lebih bagusnya lagi ini ganti stangnya jadi gak usah mereka apa-apa selain bahannya lebih kuat dan lebih enteng lebih bagus lebih maksimal performanya tapi juga aman di semua medianya kalternya aman stangnya aman seperti itu oke orang-orang semoga lagi ini ini stang racing kalau Pomo stang standar-standar kan dia gak rata kayak gini dia gak datar tapi agak melenduk nah kalau stang melenduk ini pasti udah kena ini karena ini langkahnya udah naik so pennya udah semakin naik jadi genduling itu nah itu stangnya ganti bisa pakai LHK bisa pakai tapi kalau untuk yang di depan ini ini adalah LHK LHK pen 15 untuk plus 3 mili nanti kalau beli stang shaker cari yang plus 3 mili jika pen stroke kalian 3 mili kalau plus pen stroke nya 2 mili nanti yang cari stangnya juga yang plus 2 mili seperti itu nah ini stangnya ganti terus laker-laker kalau ada budgetnya juga diganti yang racing andai enggak juga gak apa stang teraja laker bandulnya terus ini jangan lupa di balance nah mungkin seperti itu terus nanti di luaran bagian kanan kiri ini yang akan kita ganti nanti adalah ini pompa olinya pompa olinya nanti kita beliin yang racing punya Mio atau aneh nanti yang bisa BNPK ini apa gitu ya sepertinya mungkin cariin nanti punya Mio yang pompa oli yang cari matanya yang sama kayak terus pompa oli racing terus sama kerantai kamprat kerantai kamprat kerantai kampratnya jelas ganti nanti pakai yang matanya lebih banyak karena itu untuk gantil-gantilannya biroh biasanya kemarin ini kayaknya nanti perpak tembaganya ini eh perpak almunya yang dapat blok ini bisa 3mm sampai 5mm gantil sepatu ini nah nanti selain itu juga ada baut ancar baut ancarnya jelas-jelas cukup nah seumpah-umpah masih pakai standarnya mari kita gantikan nah ini baut ancar standarnya standarnya itu panjangnya cuma berapa ya nah ini kita ganti pakai punya yamaha n-mac ancar yamaha n-mac yang panjang kan dia selisih sih itu 2 panjang 2 pendek nah ini kita beli yang panjang semua selisihnya segitu nah itu udah susah ngaruh banget seabaut rolas nah ini andaikan kita gak ganti ancar itu ini mau ngedrat sama ini baut ancar itu gampang dal-dal-dal-dal cuma ngedrat 2 ulir jika kita gak ganti ya itu ganti terus ini plat te plat te plat tutup noken terus temurnya itu cuma disini seperti itu maka disarankan untuk ganti tusuk sate atau tusuk ancarnya punya 2 db punya n-mac yang panjang kan ada panjang ada panjang ada pendek nah seperti ini benernya ada opsi juga kemarin temen ada yang pakai itu pakai punya karisma yang panjang karisma juga panjang pendek itu punya karisma tapi kita kemarin sharing-sharing yang ternyata ada yang bisa pakai punya Yamaha keluarga Yamaha adalah punya n-mac nah nanti kita pasangin n-mac nanti kita mengukur shaker-sharing untuk kedepannya mengukur shaker terus ganti itu kanan-kiri itu tadi turunnya pakai blok turunnya pakai ganggelnya ini kita ambilin perpak almunnya detailnya eh perpak almun aww nah disaran seperti itu ini nanti mungkin kalau shaker udah jadi oh iya ini pistonnya pakai sementara pakai ini kawahara kita mungkin ada spare-nya itu mokoban nah nanti kawaharanya ini baru dibubut karena udah jadi kita pasang nah untuk piston kita pakai kawahara bloknya kita custom gorengan dan sebelumnya gilas dulu nanti kita lanjut di part selanjutnya nah ini ee mungkin kalau pompa oli nanti kondisional ya tergantung lihat apa yang ready terus kamprat kita kayaknya nanti pakai karisma pakai kampratnya karisma rantai kampratnya karisma terus yang kemarin udah diukur itu panjangnya udah pas terus nanti bagian head ee kita pakai klep klep ukuran 33 berarti yang klep 33 29 28 33 28 terus nokennya kita pakai custom kita kemarin udah nyiapin customan bikinan dari tukang noken disini bukan beli jadi merkan bukan tapi kita custom terus untuk templar dan lain-lain masih standarnya dari klep kita kayaknya pakai ee nanti komisional ya kalau gak swedia ya ada RS mungkin nanti seperti itu sambil mungkin jika nanti udah siap semua kita akan bikin part yang selanjutnya di mengenai mulai block shaker dan head bisa isiannya sama kanan kiri nah nanti mungkin kalau udah nembrak semua terus ini rencana jadi nanti juga di dobel injector nah untuk part-part kiriannya nanti menyusul kalau motornya agak hidup kayak gitu mungkin untuk gambaran panjang menikahnya jadi part-part yang panjang juga ini nanti semoga gak begitu lama prosesnya karena nani kalau proyek-proyek gini gak bisa cepat nah nanti sebelum kita tutup kita nanti mungkin tadi intinya gambarannya gambaran besarnya seperti itu tadi jadi setiapnya kita ada bayangan tahun pusing satu pasang ini mungkin itu aja terima kasih semoga bisa menjadi tambahan wawasan kita semua bagi temen-temen yang pencinta speed atau kecepatan bisa kita sharing untuk karya kita masing-masing mungkin itu aja terima kasih selamat malam terima kasih